Dua mahasiswi bernama Mila Tiara Sari, warga Imogiri, Kabupaten Bantul dan Soibatun, 20 tahun warga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima NTB, menjadi korban jalur Tengkorak Sengkan Mayit, Kecamatan Liking, Banyuani. Keduanya tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jalur turunan dan menikung di lereng diri Ijen menggunakan sepeda motornya. Satu korban diketahui tewas di lokasi kejadian, sementara satu lainnya tewas di puskesmas saat akan diberikan pertolongan medis. Kedua wanita ini mengalami luka serius setelah sepeda motornya menabrak pembatas jalan dan membuat tubuhnya terpetal hingga membentur sebuah pohon. Kecelakaan diduga karena korban kurang menguasai medan membuat kendaraannya melaju tak terkendali saat melintasi jalan turunan. Dua tujuh sepuluh HV ini tiba-tiba hilang kendali di daerah Licin, di menuju ke Ijen, menabrak di batas sehingga terpetal. Dari pengendaranya, seorang perempuan berusia 23 tahun, dinyatakan meninggal dalam perjalanan kota sakit dan satu lagi juga meninggal perempuan dua-duanya. Jadi di sana mungkin sering terjadi kecelakaan. Polisi mengimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalur tengkorak sengkan mait, utamanya bagi pengendara dari luar kota yang kurang menguasai medan. Dari Banyuwangi, Eko Purwanto, melaporkan.